Ibu percaya kepada Islam satu sisi Tapi Ibu pun belum berani meninggalkan Keyakinan Ibu sebelumnya kan Di keyakinan SSJ Yang punya penjelasan Bahwasannya Ya Isa juga Rasul Dalam huruf tetragamaton Mana tulisan tetragamaton Mana sih Bu Ya ini hurufnya Dalam huruf tetragamaton Diterjemahkan Huruf tetragamaton pun dibacanya Kalau mau itu Dianggap nyambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya ini kan baru kenal suara Belum kenal rupa Dengan Bukit Moi Tapi sesungguhnya ya Sayang gitu sama Bukit Moi Walaupun kita belum bertemu Semoga ya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan rasa bosan Saya untuk berbagi Pemahaman dengan Bukit Moi Gitu kan Semoga Semoga sayangnya Bukit Moi Jadi Apa ya Apa yang kita Hadapi ini Apa yang kita Paham ini kan Sesuatu yang Sangat penting Berkaitan dengan Bukan untuk Kehidupan di dunia saja Tapi untuk kehidupan Selanjutnya Nanti Gitu kan Nah Bekal untuk kehidupan Nanti itu Butuh sesuatu Ketegasan Nah Ibu yang memahami Tentang Apa ya Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Daniel Tifave Gitu kan Gitu kan Kalau Penjelasan dari saya Selama ini Beberapa kali Diskusi dengan Bukit Moi Kan saya tegaskan Bahwa itu berbeda Itu berbeda Karena 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 Dari pandangan Islam Dari pandangan Islam Ketika berbicara Allah subhanahu wa ta'ala Itu Tidak boleh lepas Dari Al-Quran Ya Tidak boleh Lepas dari As-sunnah Dan hadis Gitu kan Sedangkan Terkait dengan Allah dan Yudhefave Gitu kan Satu dalil pun Tidak ada Dalam Al-Quran Yang membicarakan Tentang Yudhefave Satu dalil pun Tidak ada Dalam as-sunnah Dan hadis Yang Mengutip Nama ini Tidak ada Jadi luput Ini dari Al-Quran As-sunnah dan hadis Jadi bagaimana mungkin Mau dibenarkan Ketika Membicarakan Allah Dipersandingkan Dengan nama ini Nabi-nabinya Sama Nabi yang Dutusnya Sama Ada Musa Ada Itu masih Kemungkinan Masih kemungkinan Belum ada yang Berani memastikan Bahwa nama itu Memang nama yang Diucapkan para nabi Belum ada yang Memastikan Jadi begini ya Bu Pitmo ya Kalau kita Mau menyandingkan Terhadap Dua hal Itu kan Harus dibarengi Dengan pengetahuan Pengetahuan Berdasarkan Data dari sumber Yang memang Berkorelasi Dengan hal itu Kalau tentang Allah SWT Ya sumber utamanya Bukan penelitian Para peneliti Ya sumber utamanya Harus Quran As-sunnah Dan hadis Gitu Sumber utamanya Harus dari situ Bukan para peneliti dulu Justru para peneliti itu Hasil penelitiannya Bisa gak Diperkuat oleh Al-Quran Sebagaimana penelitian Sahil pun Ternyata Barometernya Apalagi Allah SWT Gitu kan Apalagi Sekarang gini Kalau pengetahuan kita Tentang Allah Misalnya Poinnya 80 gitu kan Pengetahuan kita Tentang Yodhifave Poinnya baru 20 Pantaskah yang Poinnya sudah 80 Dipersandingkan Dengan yang Poinnya baru 20 Kita tahu apa Tentang Yodhifave Gitu kan Yehod Papa itu kan Ditulis Dari tangan Allah Sendiri Dalam dua loh batu Yang diberikan Kepada Musa Yang 10 Perintah Tuhan itu Akulah Tuhan Alamu yang Mengeluarkan kalian Dari Mesir Jangan ada hal-hal lain Di hadapanku Jangan Kata siapa Kata siapa Itu tulisan Itu tulisan Kata siapa Kata siapa Tulisan di Loh batu Itu tulisan Alam Itu kata siapa Di kitab keluaran Alas sendiri yang menulis Dengan jari tangannya Diulangan Di keluaran juga ada Itu alas sendiri Yang menulis Dengan jari tangan Kalau gitu Jari tangan Tuhan itu ada berapa Ya gak tau pokoknya Ditulisnya gitu Alas sendiri Ibu percaya Kalau Tuhan tulis Menulis Percaya aja Itu 10 perintah Tuhan alas sendiri Yang menulisnya Dalam dua loh batu Oh ibu percaya Tuhan tulis Menulis itu Yang mengatakannya Di Ayat itu Ya Tuhan tulis Menulis gitu Iya Yang menulis Di dua loh batu Diberikan kepada Musa Oh begitu ya Diberikan kepada Musa Gitu kan Karena sekarang Di Al-Quran Ada gak Di Asunah Di hadis Ada gak Di Al-Quran Kata Jangan Ini Di kata Su'eb Kata Bang Su'eb Gimana kata Bang Su'eb Diterjemahkan Jadi YHWH Itu Kata Bang Su'eb Kalau diharapkan Jadi Alif Lam Lam H Bang Su'eb Nemunya dari mana Dari kitab Susinya orang Islam Atau kitab Susinya umat lain Dia Bang Su'eb Kan belajar Huruf Ibrani Mungkin ya Iya Huruf Ibrani Itu kitab Susinya siapa Sekarang ini Huruf Ibrani Kan hurufnya Orang-orang Yudaisme Orang Yahudi Orang-orang Yudaisme Gitu kan Di Al-Quran Ada gak Di Asuna Ada gak Di Hadis Ada gak Ya Yang di Al-Qwannya Di Islam Itu jadi Allah Alif Lam H Iya Al-Quran Jelas Allah Gitu kan Allah Gitu kan Sekarang Setelah Ibu Merasa Bahwa Di Yudaisme Itu Tulisannya Alif Lam H Gitu kan Emang ada Huruf Ibrani Yang Alif Lam H Ada Ya Di Arabnya Itu Alif Lam H Kalau Ya Wahudi Jadi H W H Gitu Cocok-cocokan Bicocok logi Nah Makanya Gitu kan Saya bilang Ini baru kemungkinan Kira-kira cocok-cocokan Dulu Karena di Al-Quran Asuna dan Hadis Belum ada Keterangan Semacam ini Kitab Susinya Orang Islam Itu yang utama Itu harus mengacu Al-Quran Asuna dan Hadis Jangan dulu Informasi Atau data-data Dari luar Al-Quran dan Hadis Itu Jadi patokan Pasti Gitu kan Sebelum Dipastikan Ada di Al-Quran Asuna dan Hadis Gitu Jadi bukan Al-Quran Asuna dan Hadis Yang harus Tunduk Ngikutin Kitab lain Justru kitab lain Yang harus Ngikutin Al-Quran Asuna dan Hadis Bupit Bupitmoy Bupitmoy Maaf Bupitmoy Tahu enggak 99 Nama Allah Tahu enggak 99 Nama Allah Itu 99 Nama Allah Itu diambil Dimana Yang kudus Yang Ya gitulah Yang Didapatnya Dari mana Itu Ya Nggak Tahu Ini Saya bilang 99 Nama Allah Itu diambil Dari Al-Quran Yang pernah disebut Nama-nama Allah Itu 99 Di antara 99 Itu Tidak ada Kata YHWH Atau Yehud Fafi Makanya Kami di Muslim Tidak bisa Tidak menyamakan Yehud Fafi Dengan Allah Begitu Bu Itu dasarnya Kalau di Alkitab Di kristian itu Allah itu menuju Kepada sesembahan Dia itu Allahnya Dia itu Allahnya Gunung Allahnya Menuju Kepada sesembahan Bupitmoy Hal-hal yang Terkait Allah Itu Keterangannya Harus jelas Dan tegas Tidak boleh ambigui Tidak boleh ambigui Dan ketegasan Kejelasan itu Harus berdasarkan Quran Sunnah Dan hadis Gitu kan Jadi gak main-main Terkait Allah Apalagi mau Dipersandingkan Dengan Yang Entahlah Yang di Al-Quran sendiri Itu tidak tercantum Di Asunnah Tidak tercantum Di hadis Tidak tercantum Allah Subhanahu wa ta'ala Mau dipersandingkan Dengan itu Berdasarkan Data-data Yang di luar Al-Quran Asunnah Dan hadis Ya 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 Hupapekan Tuhannya Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi itu Di Al-Quran Sudah ditegaskan Sebagai umat Yang membangkang Ingkar Dan kafir Gitu kan Jadi Tuhan Mereka Sudah Tidak bisa Lagi Dipersandingkan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan disamakan Umat Yahudinya Ketika masih ada Nabi Musa Jangan disamakan Kita bicara Umat Yahudi Sekarang yang menarasikan Yodhifafe ini Yodhifafenya Sekarang itu Mau dipersandingkan Dengan Allah Umat Yahudi Sekarang Sudah tegas Oleh Al-Quran Itu mereka membangkang Ingkar Dan kafir Karena kan Apa Yang bicara Yahudi-Yodhifafenya Yang bicara tentang Yodhifafenya Sama dengan Allah Itu Rehu Yodi sekarang Di hadis Tidak ditemukan Dulu ada Yahudi Yang bicara Bahwa Yodhifafenya Sama dengan Allah Tidak ada Yahudi-Yodhifafenya Ditemukan Di wayangnya Dari hadis Dari asunah Dan dari Al-Quran Tidak ada Tidak ditemukan Yahudi-Yodhifafenya Sekarang yang ngomong Kayak gitu Yahudi-Yodhifafenya Yang sudah Ditegaskan oleh Al-Quran Sebagai umat Yang membangkang Ingkar dan kafir Berarti total Kalau udah kafir Itu total semuanya Berarti Tuhannya pun Tidak bisa dipersamakan Karena di Al-Quran Ditegaskan Aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Kamu pun tidak menyembah Apa yang kamu sembah Gitu kan Jadi sudah Sudah tegas Berarti Aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Berarti Tuhannya kan Tuhannya sudah beda Al-Quran yang menegaskan Itu beda Bukan saya Al-Quran Yang diutus Nabi-Nabinya sama Musa Daud Gitu sama Nabi-Nabi dulu Nabi-Nabi dulu Nggak ada bicara Yodhifafen sama dengan Allah Ini kita dapat Dari Yahudi sekarang Bukan dari Nabi-Nabi dulu Nabi dulu Nggak ada yang bilang-bilang Semacam ini Nggak ada Nabi-Nabi dulu Itu pun Masih kemungkinan Kira-kira Mungkin 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 Tuhannya Yodhifafen Mungkin Apakah benar Yodhifafen itu Nama yang keluar dari Risan para Nabi Nggak ada yang bisa Memastikan Apakah Yesus Waktu Di tiang salib itu Kata-kata Akhirnya itu Dia bilang Yehudfafen Yehudfafen Apakah seperti itu ya Eli-Eli Eli-Eli Itu mungkin Bapak-Bapak Artinya Bapak ya Mungkin Eli-Eli Lama Sabak Eli-Eli Lamaksabaktani Itu artinya Apa itu Maku Alaku Bu Walaupun Yang bicara ini Nabi dia Nggak pakai Ini Bukan Eli-Eli Lamaksabaktani Tapi Yodhifafen Lamaksabaktani Kenapa Nggak gitu Kok harus Eli-Eli Lamaksabaktani Bu Bupit Moe Walaupun Yang bicara ini Yang bicara ini Tarlah orang yang dianggap Berilmu tinggi Dengan gelar yang banyak Gitu kan Kami di Islam itu Diajarkan Untuk lihat Apa yang Dibicarakan Bukan lihat Siapa yang Dibicarakan Ketika yang dibicarakan Ketika yang dibicarakan Tentang Allah Tentang Allah Tapi tidak didukung Oleh Al-Quran Asuna Dan Hadis Maka Wajar Kalau kita tolak Segala data Dan literasinya Gitu kan Karena Umat Islam itu Wajib menganggap Bahwa Al-Quran itu Adalah ilmu Di atas ilmu Data Di atas data Literasi Di atas literasi Apalagi terkait Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak main-main Kalau sudah Bicara Allah Itu datanya Wajib mengutamakan Al-Quran Asuna Dan Hadis Jangan dulu Pakai data-data Di luar itu Di Al-Quran Asuna Dan Hadis Tidak ditemukan Nama Yodhefafeb Kalau Ada yang Menemukan Silahkan Menunjukkan Nanti kami Pertimbangkan Kami Kaji Tapi kan Tidak ada yang Bisa menunjukkan Sampai dengan Saat ini Atau belum Bisa menunjukkan Mungkin Belum ditemukan Ya kita tunggu Tapi sebelum Data itu Ditemukan Dari Al-Quran Asuna Dan Hadis Ya wajar Kita tolak Semua data-data Dan literasi Yang mereka Subuhkan Umat Islam Kitab Susinya Bukan Kitab Keluaran Kitab Susinya Al-Quran Asuna Kitab Al-Quran Pendukungnya Asuna Dan Hadis Belajarnya Dua-duanya Siapa? Kalau belajar Dua-duanya Berarti Ditemukan Tidak Di Al-Quran Asuna Dan Hadis Ditemukan Tidak Keterangan Tentang Yudhifave Sehingga layak Dipersandingkan Dengan Allah Silahkan Lanjut Silahkan Lanjut Jadi mungkin Begini Bupit Pertama Kami harus Menjelaskan Dulu Apa itu Islam Itu yang Perlu Diga Karena Dari Dari Kita Percaya Kepada Kalimat Ucapan Ibu Ibu Percaya Kepada Islam Satu Sisi Tapi Ibu Belum Berani Meninggalkan Keyakinan Ibu Sebelumnya Di Keyakinan SSJ Yang punya Penjelasan Bahwasannya Isya Rasul Nah Ini berkandungan Allah Saya pikir Ini bagus Untuk Ibu Menjadikan Prioritas Dalam Hal Penguasaan Materi Ibu Gitu Nah Kalau kami Bicara Islam Tentunya Kami Bicara Tentang Kemutlakan Apa ya Seperti Pak Sahabat Saya bilang Tadi Pak Asumsi Al-Quran Sesuatu Yang Mutlak Sesuatu Yang Mutlak Gitu Kok Bisa Begitu Karena Kami Melihat Bahwa Al-Quran Satu-satunya Wahyu Allah Hari Di Muka Bumi Yang Bisa Di Pertanggungjawab Dan Bisa Diuji Beda Mungkin Kalau Ibu Jujur Dengan Ibu Hari Masuk SSJ Ibu Juga Pengambil Resiko Meninggalkan Teman-teman Ibu Yang Ada Di Samang Tritula Selayu Artinya Ibu Udah Bagus Udah Tidak Semaunya Mereka Tapi Ibu Punya Pilihan Bagus Satu Sisi Satu Waktu Tapi Ibu Harus Melanjutkan Perjalanan Ini Ketika Ternyata Ibu Menemukan Kok Isa Di Sini Ros Setelah Saya Pelajari Lebih Dalam Disini Ada Suatu Quran Suatu Kitab Lain Yang Menjelaskan Bahwa Dia Rasul Juga Wah Berarti Bagus Kitab Kan Begitu Nantinya Kan Wah Quran Bagus Sejalan Pemikiran Saya Yesus Adalah Nabi Allah Putusan Allah Dan Ada Yang Mengutus Siapa Yang Mengutus Kalau Ibu Kemarin Menggunakan Kata Bapak Saya Masih Ikutin Oke Kata Bapak Di Usut Ternyata Kata Allah Lebih Bisa Dipertanggungjawabkan Ketimang Kata Bapak Kata Yotoh Hap Setelah Kita Usut Barang Barang Lebih Bisa Dipertanggungjawabkan Ketika Kita Menggunakan Kata Allah Kan Gitu Ya Kenapa Karena Allah Disini Lepas Dari Cacat Redaksi Yang Kami Miliki Terhadap Allah Yang Oleh Ibu Sedang Dipelajar Dentang Allah Itu Lepas Dari Cacat Mungkin Kemarin Abah Ya Abah Segala Kayang Udah Udah Menjelaskan Kepada Utikan Kepada Bunda Kemarin Bahwa Allah Dalam Islam Itu Punya 99 Nama Ya Kan Juga Ada Yang Sifat Wajib Bagi Allah Ibu Pelajari Itu Di Dalamnya Ada Yang Musleh Bagus Itu Semua Bagus Tanpa Cacat Tuhan Telah Diposisikan Kepada Yang Padipurna Kan Begitu Nah Kalau Begitu Berarti Kita harus Percayainya Bahwa Dia Ini Yang Turun Kepada Nabi Ibrahim Dulu Adalah Yang Tidak Cacat Kalau Sekarang Ada Narasi Di Ketuhanan Sebelumnya Katakan Di Yahudi Atau Di Tuhannya Musa Tapi Penuh Cacat Ibu Harus Mengatakan Tidak Saya Tidak Mau Bertuan Kepada Yang Cacat Yang Tidak Maksimal Yang Tidak Sempurna Kan Begitu Ya Harus Kesana Berpemikirnya Ibu Hari Ini Harus Mau Berubah Selain Setelah Kita Mendengarkan Narasi Dari Islam Yang Ditu Paripurna Tadi Kita Apa Di Di Ingin Kepada Agama Sebelumnya Tentang Yothe Pape Atau Hasen Ternyata Kan Cacat Kenapa Saya Bila Cacat Kemarin Udah Saya Jelaskan Yothe Pape Lebih Cenderung Membenarkan Yahudi Dia Pilih Kasih Dia Rasis Kan Gitu Boleh Tuhan Itu Rasis Oh Gak Boleh Berarti Kita Mengikutin Ajaran Rasulullah Ajaran Islam Atau Tuhannya Orang Umat Islam Yang Paling Mulia Yang Paling Takwa Siapapun Siapapun Itu Kan Gitu Dalam Islam Itu Ibu Bisa Termasuk Orang Yang Takwa Di Hadapan Allah Tukang Beca Bisa Dikatakan Lebih Panglima Tidak Tidak Bisa Menjamin Kan Gitu Dalam Islam Presiden Pun Bisa Kalah Di Hadapan Allah Dengan Tukang Kulung Ketika Tukang Kulung Ada Takwa Di Hadapan Allah Kan Begitu Ini Artinya Tidak Rasis Baik Tukang Kulung Di Indonesia Atau Tukang Kulung Ada Di Amerika Di Jerman Terserah Nah Ini Posisi Allah Udah Begitu Paripurna Gitu Kan Satu Contoh Tadi Yang Kedua Tuhannya Ibu Itu Yang Kemarin Yote Papa Dia Tidak Mau Menengakui Adanya Yesus Kan Gitu Kan Sebagian Orang Yahudi Hari Ini Yang Menobatkan Tuhannya Yote Papa Dia Tidak Mau Menerimanya Yesus Sebagai Manusia Yang Telah Turun Sementara Islam Mengatakan Telah Turun Telah Diutus Kepada Manusia Di Jaman Itu Seorang Nabi Namanya Isa Masih Tapi Kenapa Tuhannya Orang-orang Yahudi Kok Menolak Kenapa Menolak Sampai Sekarang Buktinya Mereka Masih Tetap Mempertahankan Yahudinya Kan Gitu Nah Ini Ini Bu Pemikiran Pemikiran Ini Harus Lebih Dalam Orang-orang Yahudinya Yang Menolak Yang Tuhannya Itu kan Yang Diterima Yesus Bapak Yang Mengetus Yesus Yesus Menggunya Bapak Yang Menolak Ada Terkesankan Bahwasannya Tuhannya Orang Yahudi Itu Ada Tamu Baru Kang Budak Ya Ya Selamat Mau Share Sama Bu Buit Moy Sebentar Baik Sebentar Sebelum Miltina Bicara Mungkin Ada Genesis 561 ya Juga saya aturkan selamat datang Kepada Ustadz saya, Pak Naja Pak Yud El-Kudsi Saya aturkan terima kasih, selamat datang Silahkan mungkin tugas akhirnya untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, buktinya akhirnya Saya mintakan kepada Kang Yusuf, Kang Naja Setelah Ibu Indri nanti ya Kemudian bergantian Ibu Pitmoy Ijinkan guru-guru saya untuk memberikan Rasa cinta mereka kepada Ibu ya Bu ya Silahkan Ibu Indri Oh ya, baik Ibu Moj, selamat malam Selamat malam Gimana kabarnya baik ya Bu? Baik, barusan kontrol rumah sakit Biasa Tapi semua baik-baik saja ya Bu Baik-baik Ini tadi ceritanya tadi siang Bu Saya belajar tentang Apa kata Yahudi tentang Yesus Terus saya buka-buka Youtube Tapi dalam bahasa Inggris ya Itu saya buka tentang Gunung Sinai ya Gunung Sinai itu tempatnya Musa mendapatkan dua loh batu ya Dua lempeng loh batu itu Bu Pitmoy Bu Moj, tahu enggak kalau Gunung Sinai itu berada di daerah mana? Gunung Sinai itu mungkin Sama dengan Gunung Horeb enggak ya? Gunung Sinai Sama dengan Gunung Horeb enggak? Ya ada di Israel mungkin ya? Bu Moj ada punya ayat enggak? Gunung Sinai Di Arab atau di Israel nih? Gunung Sin Aku ini aja ya Aku bukain ayatnya aja ya Iya Mohon maaf Bang Talib Aku mau share screen Silahkan Bu Bisa itu Dari Saya nge-share Iya, iya, iya Sebentar ya Aku mau cari dulu tadi Aku udah screenshot tapi Enggak tahu benar apa enggak Ini Ada-ada Sebentar ya Sebentar Let it go Nah ini Ini Bu Moj Aku dapet bar ini Ini di area Waktu Waktu Musa enggak turun-turun Bangsa Bangsa Israel itu kan Membuat Patung lembu ya Bu ya Iya Yang bangsa Israel itu Yang bangsa Israel itu membuat Patung lembu itu di area ini Yang di dalam kawat-kawat ini Ibu Oh iya Ini gunung Ini gunung Di gunung Horebe di Bawah gunung Horebe Ya di bawah gunung Sinai ini Nah ini Bu Moj Bisa lihat tulisannya Bu Bisa Kira-kira tulisan apa itu Bu Yang atas Arab ya Sudah yakin ya itu tulisan Arab ya Bu Iya Iya Ternyata gunung Sinai itu Di daerah Midian Itu termasuk Jasirah Arab Makanya Ini kan Apa tulisan ini kan Ditulis sama Orang-orang Arkeologi Untuk apa Untuk yang kunjungan Kesini Jadi ini Di apa dimasukkan Sebagai museum ya Data di museum ya Nah makanya ini kan Di apa Dibatasi pakai Kawat-kawat gini Nah jadi Ini apa Itu ada tanggalnya itu 1436 Hijriah ya Berarti itu tahun Di Arab ya Bu ya Di Arab sana Nah tulisannya itu kelihatan ya Bu Tulisan Arab Nah ada juga Ayatnya Saya Saya share ayatnya ya Bu Tunggu-tunggu Saya lupa tadi Ayatnya Tunggu ya Saya itu dulu Saya screenshot dulu Saya screenshot Ayatnya Sebentar-sebentar Ah ini Tapi ini sih Bahasa Inggris Jadi Bu Moe Bisa Buka Di Galatia Bu Galatia Berapa Galatia Galatia Ah ini KLAI aja KLAI Yang itu gak bisa Terserah 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 Oh Anu Ini siapa yang Share screen Saya Saya Oh Bu Moe ya Mau Galatia Sorry Galatia Sebentar ya Aku baca dulu Galatia Galatia 425 Bu 425 Iya Coba Bu Moe Baca Bu Jual Sudah ketemu Bu Sudah ini Oh Di screen Kota ini nih Hagar Gunung Sinai Di Tanah Arab Baca Bu Hagar Adialah Gunung Sinai Di Tanah Arab Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang Karena ia hidup Dalam persamaan Dengan anak-anaknya Iya Jadi Gunung Sinai Itu di Arab Ya Bu Iya Terus Ada lagi Ini Keluaran 3 Ayat 1 Bu Keluaran 3 Ayat 1 Ada pun Musa Ada pun Musa Biasa Mengenang Domba Yitro Luannya Imam Dimidian Sekali Ketika ia Mengiring Kamin Domba Ia Keseberang Padanggurun Sampailah Ke Gunung Allah Yakni Gunung Horeb Gunung Horeb Sama Gunung Sinai Itu sama mungkin ya Iya Sama Sama Nah Jadi ini Imam Imam dari Midian ya Jadi Gunung Sinai Ini di daerah Midian Bu Ini Jasirah Arab Ya Iya Jadi ini dari Pembacaan Ayat ini Galatia 4 Ayat 25 Dan Keluaran 3 Ayat 12 Ini Ini bahwa Gunung Sinai Eh Sorry Keluaran 3 Ayat 1 Bahwa Gunung Sinai Ini di daerah Midian Dan Gunung Sinai Ada di Jasirah Arab Bu Nah Itu terbukti Dari Foto Yang saya Share Itu Tadi kan Tulisannya Arab Bu Ya Jadi Gunung Tuhan Ini Tuhan Ya Allah itu Datangnya Kepada Musa itu Di Gunung Sinai Itu Di Jasirah Arab Bu Ya Walaupun Datangnya Kepada Musa Yang Musa Sendiri Tidak Berbahasa Arab Tetapi Gunung Sinai Itu Ada di Itu Gunungnya Tuhan Gunungnya Tuhan Ada di Jasirah Arab Ya Saya Mau share Itu Aja Terserah Apa Analisa Bumoy Mungkin Hanya Saya Hanya Menambah Pengetahuan Saja Buat Bumoy Saya Memberikan Gambaran Saja Bahwa Gunungnya Tuhan Gunung Sinai Gunung Sinai Datanya Berada Di Jasirah Arab Dan Itu Tulisannya Tadi Terbukti Tulisannya Di Tempat Dimana Bangsa Israel Waktu itu Membuat Patung Lembu Terbukti Untuk Merenung Dan Durfikir Saja Monggo Yang Lain Saya Kembalikan Kepada Yang Lain Mungkin Akan Ada Masukan Lain Baik Siap Terima kasih Masya Allah Ini Dia Belum 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 Klimak Sebenarnya Tapi Insya Allah Saya Percaya Ibu Bumoy Udah Bisa Menangkap Apa Pesan Tertemui Dari Menerima Perintah Dari Tuhan Di Semak Ada Api Tapi Semaknya Tidak Terbakar Bumoy Kalau Mau Semak Yang Terbakar Ada Bekasnya Sebentar Saya Share Screen Semaknya Tidak Api Tapi Semaknya Tidak Aku Adalah Aku Aku Adalah Aku Tuhan Yang Mengutus Musa Ini Musa Menerima Dua Loh Batu Juga Di Gunung Sinai Ini Sama Itu Dua Batu Ditulis Jari Tangan Tuhan Sendiri Jangan Ada Alah Lain Di Hadapanku Aku Yang Membawa Kalian Keluar Dari Mesin Dalam Huruf Tetragamaton Aku Pusing Disini Sabar Sabar Bu Sabar Ya Disini Juga Kalau Saya Pribadi Melihatnya Ada Sesuatu Yang Mungkin Apa Ya Ibu Barulah Ternyata Nabi Musa Ada Darah Arab Ya Dan Arab Hari ini Memperkandung Kata Allah Tapi Saya Gak Boleh Nyimbulkan Dulu Mungkin Ibu Nanti Akan Menyimbulkan Ya Untuk Sementara Sabah Dulu Disini Musa Menerima Dua Loh Batut Di Gunung Sinai Atau Gunung Horeb Gunung Horeb Sama Sinai Itu Sama Mungkin Ya Itu Ditulis Jari Tangan Allah Sendiri Di Sekarang Keluaran Juga Ya Saya Saya Yang Menurutkan Kami Ini Tadi Di Gunung Sini Saya Di Keluaran Ini Di Keluaran Juga Lalu Berhiman Akulah Allah Ayahmu Allah Ibrahim Allah Ishak Dan Allah Ya'kub Jadi Musa Itu Punya Allah Sebenarnya Allah Allah Ibrahim Allah Punya Ibrahim Ya Sama Allah Jangan Jangan Di Kisah Tuh 18 Dan Tuhan Dan Tuhan Memberikan Kepada Musa Setelah Yusra Saya Berbicara Dengan Dia Di Gunung Sinai Kedua Loh Hukum Allah Loh Batu Yang Ditulis Jari Tangan Allah Sendi Kedua Loh Batu Itu Isinya Akulah Tuhan Allah Yang Membawa Kalian Dari Mesir Jangan Ada Allah Lain Di Hadapanku Allah Nya Dalam Murup Tersegah Maton Musing Maton Kami Setuju Bupit Noy Kalau Nabi Ibrahim Dan Nabi Sebelumnya Itu Menuhankan Allah Kami Setuju Tapi Itu Sama Sekali Belum Bisa Diterima Kalau Allah Itu Sama Dengan Yodhevave Sudah Diser sama Saya Tuhan Menulis Kalau Tetragrammaton Itu Berhurup Alip Alip Lam H Kenapa Dibacanya Jadi Yodhevave Huruf Tetragrammaton Itu Diterjemahkan Jadi YHWH Kata Ustaz Sueb Katanya YHWH Kalau Diarapkan Jadi Alip Lam Lam H Huruf Huruf Diterjemahkan Kalau huruf itu Belum bisa Diterjemahkan Yang bisa Diterjemahkan Itu Kalau sudah Menjadi Kata Sudah Menjadi Kalimat Baru Sudah Bisa Diterjemahkan Gitu Kalau Kalau baru Huruf Belum bisa Diterjemahkan Seperti Gini Huruf Arab Dengan Huruf Alfabet Dalam Huruf Arab Oralnya Allah Itu Alip Lam H Tapi Dalam Alfabet Itu Diterjemahkan A L L A H Akhirnya Suaranya Sama Allah Pengucapannya Sama Allah Kenapa Penulisan Berbeda Tapi Pengucapan Sama Kenapa Ini Apa Dalam Alip Lam Lam H Itu Masih Dibaca Yod Fave Alip Lam Lam H Itu Diarapkan Alip Lam H Dalam Bahasa Ibraninya Yod Dalam Bahasa Ibraninya Hurufnya Apa Y H W H Dibacanya Kenapa Allah Bukan Yahweh 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 Nah Itu Dia Jadi Dalam Oralnya Sudah Berbeda Bagaimana Mungkin Itu Suatu Terjemahan Yang Korelatif Gitu Kan Kalau Terjemahan Itu Dan Tuhan Memberikan Kepada Bosa Setelah Saya Berbicara Dengan Dia Di Gunung Sinai Loh Hukum Allah Loh Batu Yang Ditulis Oleh Jari Allah Sendiri Nah Dalam Huruf Tetragamaton Mana Tulisan Tetragamaton Mana Saya Belum Dari Tadi Ya Ini Hurufnya Dalam Huruf Tetragamaton Harusnya Huruf Tetragamaton Pun Dibacanya Allah Bukan Yosef Hafe Kalau Mau Itu Dianggap Nyambung Gitu Kan Udah Hurufnya Beda Pengucapannya Pun Beda Kok Dianggap Sama Kalau Yang Tadi Saya Bilang Dalam Bahasa Arab Alif Lam Lham Dalam Alphabet A L L A H Beda Hurufnya Ini Jelas Beda Tapi Pengucapan Jadi Sama Allah Yaudah Clear Kalau Kayak Begitu Ini Udah Hurufnya Beda Pengucapannya Pun Beda Kok Dianggap Sama Suat Berlagi Jangan Sering-sering Nyebut Suat dulu Bu Kasian Nanti Bang Suat Kalau Ini Jadi Dosa Bang Suat Kena Dosanya Bu Jangan Sering Nyebut Suat Dulu Ini Kalau Ibu Ternyata Ini Melakukan Dosa Bang Suat Ikut Kena Kita Keimuan Dulu Bu Pitmoi Mungkin Maksudnya Ini Keimuan Dulu Ibu Terima Untuk Penguatan Gitu Dan Ibu Juga Dalam Keimuan Tidak Mutlak Harus Menerima Dari Si Si Siapapun Ibu Tampung Tadi Uti Indri Memberikan Arahan Ibu Tampung Mungkin Saya Sedikit Tadi Ibu Tampung Iya Makanya Jangan Sampai Karena Sesuatu Yang Ibu Suka Akhirnya Ibu Melupakan Konsep Konsep Kebenaran Itu Resiko Nantinya Kita Telah Menutupi Kebenaran Itu Resiko Saya Tidak Mau Nanti Ibu Terjelembab Dalam Suatu Yang Akibat Langkah Kita Sendiri Itu Mungkin Yang Saya Maksudkan Baik Uti Ibu Bunda Saya Ingin Untuk Yang Lain Untuk Memberikan Pemaparan Ya Sebagai Bentuk Kesisa Yang Tadi Kepada Bunda Dan Saya Sebelumnya Satukan Terima Kasih Selamat Tangan Kepada Pasajat Sewandawai Beliau Insya Allah Sedang belajar Keislaman Beliau Dari Agnostik Nanti Teman Teman Mungkin Ada Waktu Untuk Memberikan Arahan Kepada Beliau Silahkan Iwan Yang Mau Bicara Dengan Ibu Silahkan Pak Yusuf Atau Pak Najah Atau Yang Lainnya Silahkan Pusing Saya juga Sayanglah Pelajari Dua-duanya Jadi Pusing Iya Sabar Makanya Satu aja Bu Kalau Dua-duanya Pusing Ibu Cepat-cepat Beli Satu aja Yang mana Gimana Udah Dijalani Ibu Kalau Tuhan Allah Itu juga Ibu Belajar Di Agama Ini Juga Ada Itu Ibu Jadi Ibu Harus Tambah Satu Agama Lagi Ibu Tiga Biar Cepat Agama Agama Oh boleh Untuk Menambah Pusing Biar Sempurna Pusing Mungkin Mau menambahkan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ya Menarik Ya Membahas Tentang Apa YHWH Ada yang Membacanya Iyot He Pa B Ada yang Membacanya Yah Wah Ada yang Membacanya Yah Weh Yah Weh Ada yang Membacanya Yeh Hu Wah Ada yang Membacanya Yeh Hu Wah Hu Ada yang Macem-macem Pembacaannya Seseorang Personal Yang Menginterlinearkan Kalimat YH PH Ini Itu Itu seorang Rabi Yahudi Namanya Saadia Bin Gaun Bin Yusuf Al-Fayumi Jadi Menterjemahkan Itu Nah Sebetulnya Kejadian itu Kejadian Asal Usul Nama Dari YH PH Misal Tadi Saya kan Dengar Bu Siapa Fit Moi Mengeluarkan Jurus Keluaran 6 Butir 3 Aku Telah Menampakkan Diri Kepada Abraham Esa Dan Yaakob Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Koma Tetapi Dengan Namaku YH PH Aku Belum Menyatakan Diri Ini Menunjukkan Sebelumnya Abraham Yang gak Kenal YH Kok ada Kalimat Ini Asalnya Dari Mana Ini Sudah Diser Nanti Dulu Nanti Dulu Turuk Tetraga Mat Nanti Dulu Bu Nah Ini Logik Kita Mainnya Adalah Tataran Urutan Dulu Kalau Di dalam Apa Kita itu Dalam Kalau Umat Islam itu Kalau Berilmu Apa Menerangkan Satu itu Dengan Ronjinya Ibu Coba Cari Ada Misal Eshak Yaakob Itu Menyebut YH YH Tadi Betul Ladi Pas Radit Tanya Loh Kok Ya Apa Ketika Yesus Disali Kok Ya Nggak Ngomong YH 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 Lama Sama Sopetanian Berarti Pak Yesus Pun Ya Nggak Kenal YH YH Nah Kenapa Kok Demikian Langsung YH YH H Tadi H Jangan Menyebut Nama Alamu Dengan Semarangan Hukum Ketiga Dalam Dua Loh Batu Jadi Mereka Nggak Berani Menyemanggil Yahweh Itu Mereka Nggak Berani Jadi Adonai Kalau Elohim Pertanyaan kedua Dua loh batu itu udah pernah ada gak Yang nemukan terus baca itu ada gak Siapa itu Ini Musa ini saya mau Masih ada lagi Ada lagi ini Yang Tuhan memberikan kepada Musa Setelah saya berbicara Dengan dia di Gunung Sinai Kedua loh hukum Allah loh batu Yang ditulis oleh jari Allah sendiri Nah jari Allah sendiri itu ada Isinya aku yang Sepuluh perintah Tuhan itu Aku Allah Tuhanmu yang membawa kalian Dari keluar dari Mesir Alahnya itu tulis Tetragamaton Tadi pertanyaan saya Bupitmo bisa gak nampilkan Loh batunya itu ada gak Tekenan kayak gitu Ada gak Buratan atau pahatan gitu Ada fotonya Loh batu itu kan ditaruhnya Di tabut perjanjian Tertabut perjanjiannya Bilang gitu Ada di Israel Mungkin ya Disimpannya Mereka itu Yang itu Tadi Simpannya Coba cari di internet Itu foto Gambarnya Dua loh batu itu Fotonya terus ada Tekenannya gitu Gak usah cari sampai ke sana Oh ini kan zaman Gaib gini kan Cepat Ini mereka itu Dua loh batu itu Mereka Bener-bener menyembunyikan Mereka di Genijah Ada tempatnya di Genijah Dibaca di ulang Disimpannya disitu Di ulangan ini Ada nanti sama saya Di Genijah namanya Di ruangan bawah tanah itu Mungkin udah Udah Separah udah lapuk Di ulangan Di ulangan Tiga satu Dua empat Sampai dua enam Coba nanti dicari Fotonya gitu Cari gambarnya Ini loh ada tulisan Apa Itu selesai Musa menuliskan Y-H-P-H Gitu loh Ketika Musa selesai menuliskan Perkataan hukum Taurat Dalam sebuah kitab Yang Sampai Sampai Perkataan Yang penghabisan Maka Musa Memerintahkan Kepada orang-orang lewi Pengangkut Tabut perjanjian Ambillah kitab Taurat itu Dan letakkan Di samping Tabut perjanjian Tuhan Supaya Menjadi saksi Disitu Dia Tabut perjanjian Akhiran Tuhan Disimpan Disitu Supaya Orang Israel Tidak berani Mengubah-ngubah Sepuluh Perintah Tuhan Nah coba Bu Bu Buka Ezra Pasal 1 Budir 2 Itu Itu kan ada itu Ezra 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 Pasal 1 Budir 2 Coba Di kalimatnya Kita lihat Ezra 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 Pasal 1 Budir Nomor Saya gak kenal Ayat Budir Nomor 2 Begitulah Perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan Di bumi Telah dikarunyakan Kepadaku Oleh Tuhan Allah Semesta Langit Ia Ia Menugaskan Aku Untuk Mendidikan Rumah Yang TB Terjemahan Baru Beginilah Perintah Kores Raja Persia Segala Kerajaan Di bumi Telah Dikaruniakan Kepadaku Oleh YHPH Koma Elohe Dalam kurung Ilah Tuhan Semesta Langit Pertanyaannya Raja Persia Itu Menyebut Yang memberikan Karun Kepadaku YHV Pertanyaannya Raja Persia Agamanya Apa? Dia itu Pagan Ini Raja Kores Itu Dia Diutus Oleh Tuhan Tuhan Ini Raja Kores Yang Membebaskan Orang Israel Dari Pendidasan Di Babylon Ini Sudah Dibatkan Di Yesaya Raja Kores Kurang Tahu Tapi Yesaya Sudah Dibatkan Yang Akan Membebaskan Orang Israel Dari Babylon Namanya Kores Dengan Caranya Gini Memelung Air Ada Di Yesaya Ini Nubuatnya Raja Kores Ini ratusan Tahun Sebelum Ada Raja Kores Sudah Dibatkan Tiba Dibacakan Yang Nubuat Yesaya Tentang Kores Raja Persia Dibaca Raja Kores Di Yesaya Ini Kores Itu Nama Lainnya Sirus Seputarnya Sirus Raja Kores Nubuatnya Sebentar Dengan Caranya Juga Kerajaan Babylon Bisa Dikalahkan Oleh Persia Dengan Cara Caranya Raja Kores Baca Yesaya 44 Nah tugasnya Bupit Bupit Coba Cari Agamanya Kores Atau Sirus Ini Apa Dari Mana Dia Dapatkan Kalimat Y Terjemahan Baru Akulah 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 Yang Berkata Kepada Tubir Lautan Jadilah Kering Aku Mau Mengeringkan Sungai Ini Nubuat Akulah Yang Berkata Tentang Kores Akulah Yang Berkata Tentang Kores Ini Kores Belum Ada Ini Kores Belum Melahir Aku Yang Berkata Tentang Kores Dia Gembalaku Segala Kendaku Akan Digenapinya Dengan Mengatakan Tentang Jerusalem Dibangun Dan Tentang Baiklah Diletak Itu Berarti Raja Kores Itu Dia Yang Menyuruh Membangun Baik Suci Juga Baik Suci Kan Udah Diruntukan Orang Babylonia Raja Kores Orang Babylonia Yang Udah Dibuang Selama 70 Tahun Di Babylonia Disuluh Dipulangkan Kembali Ke Jerusalem Dan Baik Allah Yang Didirikan Solomon Harus Dibangun Kembali Berarti Kores Itu Agamanya Dia Percaya Kepada Allah Tuhan Dapatnya Dari mana Karena Yang Memerintahkan Ini Ini Udah Akulah Yang Berkata Pada Tubir Lautan Akulah Disitu Siapa Akulah Yang Berkata Akulah Yang Berkata Kepada Tubir Lautan Jadilah Kering Aku Mau Mengeringkan Sungai-sungemu Akulah Tapi Ini Harusnya Aku Mau Mengeringkan Sungai-sungai-mu Akulah Yang Berkata Tentang Kores Dia Gembalaku Segala Kehendakku Akan Digitna Apinya Mengatakan Tentang Jerusalem Baiklah Dibangun Dan Tentang Baik Suci Baiklah Diletang Ini Keliatannya Tuhan Aku Yang Berkata Ini Nubuat Nubuat Yesaya Tentang Babylonia Babylonia Akan Dikalahkan Oleh Raja Persia Kores Kores Sirus Mungkin Nanti Intinya Untuk Urusan YHVI Nanti Urus Dengan Kores Muternya Nanti Di Kores Dulu Ini Kores Yang Memerintahkan Membangun Kembali Baik Suci Yerusalem Orang Israel Disuruh Kembali Ke Yerusalem Dari Babylonia Bangun Kembali Baik Suci Yang Sudah Diruntuhkan Ini Raja Kores Berarti Raja Kores Agamanya Percaya Kepada Tuhannya Orang Orang Yahudi Tadi kan Dikasih Tahu Sebelum Ini kan Sirus Ini Dia kan Ngomong Tadi Segala Kerajaan Bumi Telah Dikarunan Kepada Kukole YHVH Tadi yang Terjemahnya Ibu Tadi Tuhan Yang TV YHVH Entah Bacanya Apa Terserah Pertanyaannya Dia ini Sebelumnya Itu Dapet Kalimat YHVH Siapa Yang Ngajari Itu Nama YHVH Sudah Lama Ada Tertulis Ini Banyak Tertulis Sebetulnya Itu Di Alkitab Juga YHVH Cuma Diganti Jadi Tuhan Udah Banyak Tertulis Nama YHVH Zaman Dulu Udah Pada Tahu Nama YHVH Di Nubuatan Daniel Juga Kan Ada YHVH Inilah Kalau Tuhan Dirumuskan Oleh Manusia Menampangkan Diri Kepada Abraham Esa Dan Yaakub Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Tapi Ada Kalimat Tetapi Dengan Namaku YHVH Aku Belum Menyatakan Diri Ini ada Kalimat Tadi kan Yang Maha Kuasa Tetapi Dengan Namaku YHVH Aku Belum Menyatakan Diri Jangan Ke Kalimat Jangan Mengucapkan Sebarangan Jangan Itu Dulu Tetapi Dengan Namaku YHVH Aku Belum Menyatakan Diri Berarti Sebelumnya Belum Menyatakan Diri Kepada Bangsa Israel Berarti Nanti Dulu Abraham Itu Belum Tahu YHVH Taunya Allah Yang Maha Kuasa YHVH Belum Tahu Karena Belum Menyatakan Diri Kalimat Ini Itu Dari Mana Permasalahannya Itu Jadi Allah Yang Maha Kuasa Koma Tetapi Dengan Namaku YHVH Aku Belum Menyatakan Diri Kalau Mau Meneliti Ronjinya Dari Situ Bupit Moe Biar Nanti Tambah Puyang Sekalian Gak Apa-apa Puyang Sekalian Gak Apa-apa Kan Nanti Minta Sama Pak Buda Angon Pil Budrek Satu Kilo Kan Gitu Kalau Bisa Bupit Moe Tambah Lagi Belajar Agama Sif Dalam Kitab Rikweda Kitab 2 Ayat 2 Ada Nama Allah Disitu Terus Dalam Kitab Upanishad Itu Juga Ada Nama Allah Disitu Ibu Belajar Lagi Tambah Lagi Literaturnya Bu Sekalian Sinto Sampak Yang Gitu Gitu Gak Dipelajari Sama Saya Buda Mereka Juga Bagus Mengajar Kasih Buda Yang Saya Pelajari Agama Samawi Kristen Islam Yahudi Gak 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 Terus Di Dalam Plakat Proklamasinya Bu Tanasor Bu Tanasor Kalau Bahasanya Kami Kalau Sana Bahasanya Nebukat Nezar Kalimat YHWH Itu ada Di proklamasinya Itu bisa dibaca Di Ezra 1.7 Bu Tanasor Atau Nebukat Nezar Nah itu Ronji Jadi Sebelum Nebukat Nezar Atau Bu Tanasor Itu Adalah Kores Mungkin Gitu Kores Ini Persia yang Baik Ini Kores Pasti Raja Baik Dari Persia Rajanya Baik Terkenalnya Baik Nebukat Nezar Apa Raja Sangat Baik Baik hati Nebukat Nezar Kan Yang Bawa Orang Israel Dibuang Ke Babylonia Di Pekerjakan Di Babylonia Mungkin Ya Kan Baik Israel Jadi TKI TKW Di Babilonia Dari Tanah Yang Subur Di Pekerjakan Di Babylonia Di Babylonia Itu Prabot Prabot Rumah Tuhan Yang Buatan Solomon Dipindahkan Ke Babylonia Peralatan Rumah Tuhan Akhirnya Kan Nebukat Nezar Kan Akhirnya Gila Nebukat Nezar Akhirnya Gila Tinggal Di Hutan Kenapa Plakat Proklamasinya Tidak Menyebut Elohim Aloha Adone Tapi YHVH Untuk Puranasor Harus Gitu Dulu Kalau Mau Tahu Makanya Yang Personal Yang Menginterlinearkan Kalimat YHVH Terus Diterjemahkan Menjadi Allah Subhanahu Ta'ala Itu Salah Satunya Rabi Yahudi Bernama Sa'adiyah Bin Gaun Berarti Benar YHVH Sama Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Benar 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 Salah Maksudnya Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Bisa Diterlinearkan Dengan Apapun Ya Allah Subhanahu Ta'ala Ya Allah Subhanahu Ta'ala Sudah Tipe Bukan Itu sama Sosoknya Ada bilang Kalau sekarang Ada yang bilang Papi Ada bilang Babe Ada bilang Ayah Itu kan Kita Kepada Sosok Seorang Bapak Seorang Ayah Santai Nanti dulu Santai Ini ronjinya Belum Santai Dulu Gitu Santai Sama Ya Allah Sama Dia Allah Itu Tuhan Tidak Tersinggung Karena Ada yang Orang Yahudi Manggilnya Yahweh Orang Islam Manggilnya Allah Ada Bapak Ada Babe Ada Papi Ada Dedi Gak apa-apa Sosoknya Aku Ini Sang Pencipta Dia Allah Tidak Tersinggung Logika Begini Misalkan Nama Ibu Pitmoy Ini Logika Kan Ibu Bilang Kalau Kita Maksa Makan Kayak Tadi Kan Saya Panggil Nama Apapun Tapi Saya Menganggap Itu Nama Ibu Pitmoy Contoh Kayak Ibu Di Lapangan Luas Orang Banyak Kan Orang Banyak Misalkan Saya Panggil Ibu Pitmoy Dengan Namanya Dia Contoh Apakah Di Lapangan Itu Ada Orang Sekitar Satu Juta Orang Saya Teriak Nama Dia Itu Ibu Pitmoy Tau Contohnya Misalkan Tadi Ibu Bilang Mau Panggil Bapak Mau Panggil Apa Yang Tenting Kita Tau Itu Nama Tuhan Itu Ditujukan Kepada Tuhan Premisnya Kayak Gitu Di Logikakan Contoh Nama Ibu Pitmoy Saya Ganti Dengan Dia Tapi Itu Yang Tau Cuma Saya Tapi Sesaranya Itu Ibu Pitmoy Terus Di Lapangan Yang Luas Ada Sekitar Satu Juta Orang Saya Teriak Apakah Ibu Pitmoy Tau Saya Panggil Allah Itu Kepada Sosok Sang Pencipta Ditujukan Kepada Sosok Sang Pencipta Kalau Tapi Deddy Ayah Itu Sosok Seorang Ayah Pasti Itu Deddy Ayah Nanti Ibu Kalau Misalkan Nanti Dari Air Nanti Ibu Panggil Tri Iya Iya Silahkan Terus Tolong Di Share Screen Di Ini Bisa Dimatikan Boleh Caranya Di Hapus Hapunya Di Share Yang Selupin Ke air Hapunya Dimatikan Gini Udah 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 Ke MCI Atau MDM Ada Loh Ini Siapa DM Atau MCI Belum Belum Masih ada Ibu ke Jum Terus Diklik Yang tengah Yang share Itu Diklik Nah Sip Udah Udah Ini Ada Sebuah Buku Judulnya Attaurah Tarjamah Arobiyah Umruha Aksaru Min Alfiam Ini Torah Terjemahan Targum Diterjemahkan Ke Arab Yang usianya Lebih dari Seribu Tahun Targum Adalah Semacam Taurat Targum Bukan Taurat Targum Terjemah Kalau Bahasa Ngaroknya Tarjama Bahasa Sononya Targum Gitu loh Bupit Bupit Moi Ini kelihatan Ini ya Saya ini ya Lanjut Bagus Ya Uruf Arab Oh iya Ini uruf Honocoroko Ini Tinggal Nanti Bisa dibaca Sama Ustadz Wafi Nanti Wasakarat Tarhamiah Al Asghariya Al Himiniyah Wimisro Wijasirah Tilfilah Was taharati Bibadatil Ilah Yahwah Ini kalau ditulis Ya-nya ini Y H-nya ini H Di dalam bahasa Arab V itu enggak ada Ini V, ini H Jadi bacanya dari kanan ke kiri Y, H, V, H Ini dari huruf tadi Apa namanya C? Dari huruf Kitabnya Tari Sargum Torah Yang usianya lebih dari 10 tahun Diterjemahkan Di dalam bahasa Ngarob I, H, W, H Ini huruf A Wah Kalau bacanya I, H, W, H Tapi disini ada tuntutannya Tuntunannya untuk membaca Disini ada tuntunannya Ini tuntunannya disini Ada tekenannya Jadi ini itu Sebetulnya Y, H, W itu siapa? Dia itu sebetulnya Tuhan perang Dia itu Dia itu dewa perang Wahwa ilahulizawabe Dewa perang Itu ada di Negara Mesir Terus merasuk ke Palestine Nah, bacanya itu ada Ini untuk menghidupkan bunyinya Ya I, H I, H, W, D Ada Terus I, H, W I, H, D I, H, D Y, H Ini buacanya I, H, D Jadinya nanti dibaca Y, H, H, F, F Itu Sekarang Sekarang Terserah Terserah nanti itu Gimana ini Tuntunannya Karena tajudnya Tidak ada Terus Dilambangkan Seperti apa Ini Jadi dilambangkan Seperti ini Ternyata Itu Y, H, W Bisa dilambangkan Nomor satu Tulisannya nanti Seperti ini Dua Ini Tiga Ini Empat Ini Ini dari Nas Bentar Bentar Ini Tek Ini Aksara Ini Y, H, D Aksaranya Ini Y, H Aksaranya Y, H, W, D Aksaranya Ini Y, H, W, D Terus Dilambangkan Seperti ini Y, H, D Ini Silvuldrakin Y, H, W, D Jadi Dari Naskah Ini Itu Bisa Disimpulkan Bahwa Y, H, W, H Pun Bisa Dilugukan Dibuat Logo Bentuknya Terserah Mau Bentuk Aksara Ataupun Bentuk Hewan Tetapi Intinya Y, H, W, H Itu Adalah Nama Dewa Perang Ketika Zamannya Akhmeniyah Itu namanya Itu Di Mesir Sana Zaman Kuno Makuno Sana Terus Diadop Lah kok Bisa Ngadop Padahal Di Mesir Itu Zaman Kuno Kunonya Agamanya Pagan Babel Dulu Agamanya Pagan Dan Itu Pun Itu Di Amini Jadinya Gini Ini Kasih Tahu Sebentar Teman Kita Bukakan Ini Ada Satu Ini The Grand Bible Ini Coba Wabun Ini The Complete Bible Is Non Economic Scriptur Wah Ini Campur Campuran Makanya Tidak Heran Di Dalam Biblos Atau LAI Terjemahannya Itu Nanti Namanya Nyatut Sana Nyatut Sini Allah Tuhan Itu Ditulisnya Tuhan Bapak Terus Nanti Elohim Yang Belum Ada Itu Nampaknya Sang Yang Widiwaso Sang Yang Wenang Sang Yang Tunggal Itu Belum Ada Coba Abis Ditambahkan Biar Rame Nanti Jadi Ini Kumpulannya Disini Jadi Disini Pun Ini Yang Bible Ini Disusun Berdasarkan Dari Hal-hal Seperti Ini Dan Itu Diakui Sama Yang Menyusun Ini Ini Diperuntukkan Untuk Ratu Inggris Dan Ini Diakui Bahwa Sampai Sampai Lanjut 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 Ini Manuskrip Manuskrip Seperti Ini Dan Disini Ada Pengakuan Bahwa Seluruh Pagan Akidah Keimanan Pagan Itu Seluruhnya Diwariskan Kepada Kristen Disini Ini Ada Disini Narasinya Seperti Itu Nanti Bisa Dicarik Nanti Jadi Gitu Kenapa Teman-teman Menolak Dengan Tegas IHBH Di Interlinearkan Dengan Allah Subhanahu Wada'ala Semuanya Sepakat Perkara Di Sana Menerjemahkan Itu Jadi Allah Itu Urusan Sana Bukan Urusan Kami Umat Islam Jadi Gitu Bupit Moe Silahkan Ditambah Yang Lain Saya Mau Makan Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Kedatangan Pak Jordan Selamat Malam Pak Sajat Pak Sajat Selamat Malam Mungkin Sementara Menyimak Lupa Ya Teman-teman Silahkan Dilanjut Ya Ya Makasih Sebentar Aja Jadi Bupit Moe Tadi Gambarnya Kan Saya Baru Menampilkan Ini Tempat Apa Tempatnya Bangsa Israel Membuat Patung Bu Nah Saya Tadi Screenshot Itu Apa Mana Ya Tadi Lah Kok Nggak ada Screenshot Semak Semak belukar Yang terbakar Semak belukar Yang terbakar Kok Nggak Ya Di keluaran Di keluaran Kenapa Di alpuran Duga ada Ya Tapi Gambarnya Tadi Di itu Bentar Ini Nggak Nggak Bisa Screenshot Nggak Itu Ya Sudah Yang lain Aja Dulu Ini Saya Matikan Dulu Soalnya Nggak Keluar Ya Ya Baik Sambil Dimentari Mempersiapkan Mungkin Saya harus Ucapkan Selamat Malam Dulu Kepada Sahabat Pak Jordan Selamat Malam Pak Sajar Semanda Silahkan Iwan yang lain Mungkin Mau menyampaikan Sesuatu Kepeributan Atau mungkin Sudah Bikir Cukup Kita Sambung Dengan Yang lainnya Ada Iwan lain yang Mau menyampaikan Kepada Uhti Fitmoy Silahkan Jadi Sedikit Lagi Ini Terkait Dengan Apa Pemahaman Fitmoy Perkait Allah Dan DHWH Jadi Tadi kan Sudah dipaparkan Dengan Sangat Jelas Dan Gamblang Oleh Ustadz Yusuf El-Kursi Jadi Sebenernya Muslim itu Tidak Anti Terhadap Nama-nama Lain Selama Nama-nama Itu Belum Menjadi Klaim Sesembahan Kafir Selama Nama-nama Itu Memang Merujuk Bermaksud Untuk Mengagumkan Allah Tapi Kalau Ternyata Nama-nama Itu Sudah Diklaim Oleh Sesembahan Kafir Apalagi Tidak Untuk Mengagumkan Allah Maka Kami Tolak Kan Aneh Bu Ada Satu Ajaran Nama Sesembahannya Disembunyikan Sedangkan Tawir Itu Jelas Harus Mengenalkan Nama Tuhannya Nama Sesembahannya Dari Sini Saja Sudah Tidak Nyambung Ajaran Islam Itu Harus Mengajarkan Untuk Terus Menyebut Nama Tuhannya Kita Mau makan Aja Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Kita Mau Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Terus Dengan Nama Allah Segala Hal Yang Baik Awalnya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Gitu Nama Allah Terus Disebut Ada Ajaran Lain Yang Malah Nama Tuhannya Disembihkan Tau Mau Dipersandingkan Dengan Allah Berarti Jelas Yang Itu Bukan Untuk Mengagungkan Allah Tapi Justru Untuk Menyesatkan Tetragrammaton Itu Justru Untuk Menyesatkan Bukan Untuk Mengagungkan Allah Dari Situ Saja Sudah Tegas Maka Tegas Kami Tolak Itu Tetragrammaton Kalau Dipersandingkan Dengan Allah Karena Para Nabi Itu Diberi Ajaran Tau Justru Untuk Mengenalkan Nama Allah Untuk Mengagungkan Bukan Untuk Menyebunyikan Nama Allah Itu Mungkin Ketegasan Dari Saya Pribadi Dan Mungkin Ketegasan Dari Yang Lain Jadi Tenggak Nyambung Itu Tetragrammaton Dengan Allah Beda Mutlak Beda Saksi Saksi Nama Tuhan Itu Saksi Yehova Itu Memakai Nama Pencitan Namanya Yehova Itu Akal-akal Nama Suci Nama Sakal Tapi Disembunyikan Akal-akalan Itu Yang LAI Yang Disembunyikan Kalau Deketap Dunia Baru Tidak Disembunyikan Insya Allah Ibu Pitpoint Tadi kan Sangat Mendengarkan Penjelasan Dari Pak Yusuf L. Fudzi Beliau Seorang Fakar Ibu Jangan Meragukan Beliau Beliau Sangat Peneliti Insya Allah Dan kami Sikoh Dengan Beliau Jadi Kalau Ibu Meragukan Penjelasan Beliau Terus Kita Mau Kemana Lagi Sementara Kisah Keilmuan Setelah data Dan fakta Kita Mungkin Lalei Tapi Beliau Orang Yang Punya Data Tentunya Saya harapkan Ibu Pitpoint Mau Menerima Keilmuan Dari Orang Yang Layak Untuk Memberikan Keilmuan Itu Mungkin Sekali Lagi Terima kasih Ke Ibu Pitpoint Ini Mungkin Tambahan Pembelajaran Bagi Ibu Pitpoint Bahwa Ketika Ibu Pitpoint Sedang Mencari Sesuatu Maka Otomatis Seru Keilmuan Harus Dijadikan Pertimbangan Kita Dalam Menyikapi Kedepannya Ya kan Karena Bicara Keselamatan Tentunya Bicara Sesuatu Yang Mutlak Kita Tidak Bisa Bermain-main Di Dalamnya Itu Yang Saya Sampaikan Yang lainnya Ada yang Mau Menyampaikan Sesuatu Silahkan Sedikit Sedikit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ya ini Terkait dengan Apa yang Nama Yang Disembunyikan Tadi Sedangkan Di dalam Al-Quran Nama itu Sudah Dikenalkan Kepada Musa Sebagai Mana surat Apa itu Inani Anlawala Ilai Ila Ana Abu Duni Wa'akim Musalah Jadi disitu Menunjukkan Diluluskan Bahwa Tuhan Nama itu Sudah Disebutkan Kepada Nabi Musa Yaitu Siapa Allah Karena Penyebutan Nama Ini Penting Kenapa Kita Memuji Siapa Kalau Tidak Punya Nama Kok Bisa Namanya Dizembunyi Tidak Boleh Disebut Sedangkan Kalau Menurut Kita Menyebut Tuhan Kita Itu Sebagai Pemujian Yaitu Terlalu Berkesbah Subhanallah Subhanallah Memuji Kepada Allah Gimana Kalau Kepun Semuanya Disembunyikan Ini Agama Tuhan Nama Disembunyi Sedangkan Diburuskan Di dalam Al-Quran Tadi Bahwa Nama Itu Sudah Dikenalkan Oleh Kepada Musa Berarti Ada Yang Dicelewengkan Ini Ajaran Yaitu Apa Menyelewengkan Terkait Dengan Tuhan Karena Tuhan Tuhan Oleh Oleh Orang Yahudi Itu Dikamakan Dengan Dewa Itu Makanya Dilurukan Di dalam Al-Quran Bahwa Tuhan Allah Sudah Memperkenalkan Dirinya Itu Kepada Musa Kenapa Orang Yahudi Bila Masih Disembunyi Katanya Sakral Untuk Memuji Tuhan Mengingat Tuhan Itu Dengan Bertasbet Bertasbet Dengan Menyebut Namanya Subhanallah Subhanallah Umat Islam Selalu Menyebutkan Itu Sebagai Tanda Tanda Bahwa Kita Mempunyai Tuhan Kita Juga Dapat Pahala Selalu Ingat Kepada Tuhan Gimana Kalau Kita Ingat Kalau Tuhannya Disembunyikan Dilaci Bagaimana Kita Mengingat Tuhan Kalau Tuhannya Disembunyi Itu Harus Berfikir Berarti Itu Ada Hal-hal Yang Tidak Beres Dalam Keimanannya Orang-orang Yahudi Maka Dalam Al-Quran Dijelaskan Maka Al-Quran Atau Islam Inilah Yang Meluruskan Apa Yang Dikatakan Oleh Orang-orang Yang Terdahulu Begitu Bupit Mui Jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Mengingat Harus Sholat Nah Berarti Kita Sholat Juga Mengingat Tuhan Kita Bertasbah Mengingat Tuhan Gimana Kita Mengingat Tuhan Kalau Tuhannya Disembunyi Namanya Begitu Bupit Silahkan Yang Lain Masya Masya Dengan Berapi-api Satu